selamat datang kembali di channel ayam kampung aceh pada kesempatan video kali ini kami akan memberitahukan kepada teman teman semua tips ataupun cara menjaga ayam saat musim hujan tiba nah bagi teman teman yang mau tahu caranya jangan kemana mana dulu nonton video sampai selesai dan berikut akan kami beritahukan kepada teman teman semua cara menjaga ayam saat musim hujan tiba baik teman teman semua langsung saja kita ke pembahasannya jadi dalam hal ini perlu teman teman ketahui mungkin bagi para senior sudah tidak asing lagi dengan kondisi ayam saat musim hujan nah mungkin barangkali video ini bisa buat teman teman pemula ataupun buat teman teman yang memiliki beberapa ekor ayam di rumah jadi nanti ketika musim hujan tiba teman teman sudah tahu cara merawat ataupun cara menjaga ayam saat musim hujan baik teman teman dalam hal ini teman teman hanya perlu melakukan 3 poin saja poin yang pertama pastikan area kandang tidak becek jika area kandangnya becek teman teman cari pasir laut taburkan di area kandang sampai beceknya hilang itu adalah poin yang pertama kemudian poin yang kedua usahakan ayam yang teman teman punya teman teman kurung dan jangan teman teman lepaskan boleh teman teman lepaskan apabila poin yang pertama tadi sudah teman teman lakukan Jika poin yang pertama belum teman-teman lakukan Maka di poin yang kedua ini Lebih bagus, lebih baik Ayam yang teman-teman punya teman-teman burung Nah jika teman-teman lepaskan Maka resikonya sangat besar Jika poin yang pertama Belum teman-teman lakukan Kemudian di poin yang kedua ini Ayam yang teman-teman punya teman-teman lepaskan Sedangkan nanti Ketika ayam dilepaskan Otomatis beraknya akan Bercampur dengan tanah Yang ada di area kandang Sehingga tanpa kita sadari Tanpa kita kontrol lebih teliti Ayam akan memakan Lumpur yang sudah bercampur Dengan kontrolnya sendiri Jadi efeknya Ayam akan menghambat perkembuhan Besar kemungkinan akan diserang lagi oleh Parasit Sehingga menyebabkan angka kemercayaan Lebih tinggi Nah ini adalah poin yang kedua Sedangkan poin yang ketiga Nah di poin yang ketiga ini Jika Biasanya teman-teman memberikan Pakan dari pabrikan Ataupun pakan yang teman-teman Olah sendiri Di sini Kami hanya menyarankan sedikit saja Teman-teman cukup Tambahkan gula merah Kedalam pakan yang teman-teman olah Ataupun Bisa juga teman-teman tambahkan gula merah Kedalam pakan yang dari pabrik Nah cukup Tiga poin ini saja Yang harus teman-teman lakukan Ketika Kondisi Lagi misi hujan Nah baik teman-teman semua Mungkin di video kami kali ini Hanya ini yang dapat kami berikan Kepada teman-teman semua Dan tidak lupa juga Kami mohon maaf Sebesarnya Kami sadari Barangkali ini memang sangat sedikit Karena Yang kami berikan ini adalah Yang kami lakukan Jadi Jika Belum kami lakukan Maka kami sendiri Tidak berani untuk Memberitahukan kepada Teman-teman semua Dan tidak berani untuk Menyarankan Kepada teman-teman semua Mungkin barangkali ada Teman-teman kita Ada Senior-senior kita Yang Lebih mengetahui Cara Menjaga Ataupun cara merawat ayam Saat musim hujan pula Nah sedikit ranya Untuk saling berbagi Baik Teman-teman Kami rasa cukup sampai Di sini dulu Semoga video ini Bermanfaat buat kami Dan bermanfaat juga Buat teman-teman semua Dan sampai bertemu lagi Di video kami selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh